Oke selamat pagi ya guys ya Assalamualaikum Wr Wb Kali ini kita akan Mempraktekan ya Cara menggunakan Elektrokardiografi ya 6 channel merek kontak ya guys ya Nah ini EKG adalah alat untuk Mengecek ya Kelistrikan jantung pasien ya Nah ini adalah Alatnya ya Langsung saja ya Kita Mulai Nah ini adalah bagian dari Tombol on off nya ya guys ya Nah Bentar Tampilan awal ya guys ya Nah kemudian Kita Tekan ini ya Bagian On off nya ini ya Nah Kita tunggu Sampai Tiga detik ya Nanti akan muncul Di Layar monitor ya Oke Sambil menunggu ya Nah ini adalah bagian-bagian dari Tombol EKG EKG 6 channel Contak ya Nah ini Ini bagian dari On off Nah kemudian ini adalah bagian Start atau Stop Nah ini Mode Dan ini adalah bagian dari Print Nah ini adalah Bagian dari tombol Kursor ya guys ya Kanan kiri Bawah atas dan Enter ya guys ya Oke Nah ini Sudah Muncul ya guys ya Nah Kemudian Kita Setting-setting dulu Ini ya Bagian-bagian Untuk Memasang Atau Meng Operasikan EKG 6 channel ya Nah Nah ini ada bagian Speed ya Nah ini adalah Kecepatan Kertasnya ya Nah kemudian Ini adalah Rhythm ya Nah kita pilih ini Rhythm 1 2 3 ya Terus Sampai V6 Ya Kita pilih aja nih Mau yang berapa Terus ini adalah bagian Gain ya Nah Gain ini adalah bagian Ketinggian Grafik EKG ya Nah ini Kita pilih ya 10 mm Per M V Ya Kemudian ini Standarnya adalah 2,5 mm Per MV ya Kita tinggal pilih aja Mau yang berapa Kita gunakan Kemudian Ini adalah Bagian Elite nya ya Nah Bagian Elite Yaitu adalah Untuk Elite nya mau Kita pilih yang berapa ini ya 3,6,12 ya Oke Tinggal setting Dan kemudian ini ada Bagian Filter ya Nah ini ada Filternya ini ada 3 ya AC filter Terus AMG filter Dan D FT filter ya Nah kita tinggal pilih aja nih Setelah 1 Kemudian ini adalah Bagian Halaman ya Nah ini halaman 1 Halaman 2 ya Oke Kemudian Ini adalah Auto 3x4 ya Auto ini adalah Mode Yang kita Gunakan ya Ya Mode Kertasnya yang kita gunakan Mau kita pilih Mode yang berapa ini Nah Ini Mode Manual ya Nah ini Auto 6x2 Plus 1 ya Terus Auto 6x2 Kemudian Sampai Auto 3x4 Sampai Rhythm 7 Rhythm 2 ya Kemudian Kemudian Ini adalah Bagian Freeze ya Untuk Menghentikan Grafik EKG Nah Kemudian ini adalah Bagian Field Print Dan Kemudian ini adalah Bagian Retour ya Untuk kembali ke menu Awal ya Dan Kemudian Ya Ini jangan salah pilih Tadi ya Ini adalah Rhythm Tadi ya Rhythm ini adalah Mau kita gunakan ya Rhythm Gunakan Rhythm berapa Ya kan Nah ini Rhythm 1 2 3 Sampai V6 Oke Kita pilih aja ya Terus Show 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 Ini Nah ini tadi ya Show Mana show Nah ini show Ini show ini adalah Menampilkan Leadnya ya Nah menampilkan leadnya Ini ada Lead 3 6 Dan 12 ya Kita tinggal pilih ya Lead yang 12 Atau yang 6 Oke Oke setelah Disetting-setting semua Ini ya Kemudian kita Pasang Kertas EKG nya ya Jangan salah pilih Ini ya Jangan salah Pasang Sorry guys ya Pilih Kayak Beli barang ya guys ya Oke Nah Kita pasang Nah Nah ini Ya Bagian ini Ini ya kita Masukkan Oke Nah Nah ini Bagian kotak-kotaknya Jangan salah ini ya guys ya Oke Nah ini Di atas ya Kita langsung Pasang ini ya Oke ya Oke ya Setelah terpasang Setelah terpasang Kemudian kita Tekan aja ini ya Oke Nah Oke Dan Lanjut ya Kita ke Menu ya Nah ini bagian menu ya Dan salah pilih Nah ini Menunya ya Nah Menunya ada New Ya Ini adalah Untuk Mendata pasien ya Bila ada pasien baru Kita Tinggal Tekan ini ya Kemudian Kita Lagi Ini adalah Date and Time Ini adalah Pengaturan Tanggal ya Tanggal dan waktu ya Nah kita atur dulu nih Tanggalnya dan Waktunya dan tahunnya ya Nah ini disini ya guys ya Date and Time Date and Time Terus Kemudian ini adalah Analisis Setup ya Analisis Setup Nah kita Setting juga ini ya Kita Setting 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 Ya Analisis setupnya Nah settingan Untuk Cahaya ya Terus Juga ada Detak jantung ya Ini head rate nya Sound head rate Kita Mau dinyalakan Atau tidak Kemudian ini ada 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 Pengaturan Apa ini Alarm ya Pengaturan Power Alarm ya Terus juga Bahasa ya Nah kita Setting dulu ya Kemudian Ini adalah Tombol Eh menu Archive ya Nah ini adalah Untuk Menyimpan data ya Yang sudah Tersimpan di EKG ini ya Nah nanti bisa kita Lihat dan kita Print ya Nah kemudian Ini adalah Sistem setup ya Sistem setup ya Sistem setup yaitu Untuk Men setting Ya Nah ini Sistem set up Set up Untuk men setting Cahaya ya Terus Alarm Kemudian Juga Bahasa Kita tekan dulu nih Nah ini Ini ada Nah ya kan Ini Cahaya nya Terus Power low Baterai Baterai mau Low Atau Atau Tinggi ya Nah ini Terus Ini bahasa nih Nah kita Tinggal Pilih ya Bahasa English Atau Indonesia Nah ini Adalah Mode Demonya ya Nah disini Adalah Di bagian Setup ya Kita tinggal Atur aja Kalau sudah ya Kita centang Oke Kemudian Ini adalah Bagian Print set up Kita tekan Nah ini adalah Untuk Nge print ya Tadi Hasil EKG Dari pasien Nah ini Print mode Mode Auto 3x4 Plus 1 Kemudian Lead gain Terus Auto Strip Terus Ritem Strip Ya Kemudian Ini Auto Diagnosis Ya Nah ini Kemudian Ada hospitalnya Juga Ini ya Hospitalnya Ini apa Kita Tinggal Isi ya Ritem Strip Ini Tinggi grafiknya Tinggi grafiknya Kita atur Berapa Second Ya Oke Kalau sudah Ini ya Kita centang Semua Oke ya Kemudian Kembali lagi Ke menu Figur Nah Figur ini adalah Untuk Nah ini kita tekan nih Untuk menampilkan ya Titik-titik ya Titik-titik ya Kabel yang akan kita pasang pada pasien ya Atau Ketinggian grafik Dan Kecepatan Eh sorry Tadi apa Figur ya Tadi ya Figur itu adalah Untuk Melihat ya Gambar ya Atau titik-titik ya Yang Akan Kita pasang Kabel-kabel Pasien ya Nah ini Bisa kita lihat Gambarnya ya Kemudian lagi Yaitu Adalah Nah ini mana nih Sample Sample setup Nah ini Ini adalah bagian Sample setup Ini adalah untuk Pengaturan Ketinggian Grafik ya Nah ini AC filter ya EMG filter D DFT filter ya Terus info Input ya Oh Sini ada Kecepatan Kertas ya 10mm Dan Show gain Ini adalah Kecepatan Atau Ketinggian Grafik ya 10mm Per M V Ya Nah ini Oke Kalau sudah Setting Kita Sonteng ya Kemudian Ini adalah bagian Yang terakhir ya Itu adalah About Nah ini adalah Tampilan Dari Versi EKG ini ya Jadi Versi 6 channel Merk kontek Ini ya Oke Kita Kembali lagi Mana ini Nah Oke guys ya Sampai Disini dulu ya Cara Menggunakan EKG 6 channel Merk kontek Semoga Bermanfaat Jangan lupa Untuk Subscribe Like and comment Untuk Pemasaran Bisa langsung Kering aja Ya Oke Nah ini Kalau sudah dipasang Ini ya Kertasnya Kita tinggal Tekan ini ya Kalau sudah Setting Setting semua Kita tinggal Tekan ini Tombol Print ya guys Bisa dari sini Dan juga Bisa dari Alat EKG Ini ya Nah ini nih Di bagian Sini nih Nah ini Nah ini Tinggal kita Print aja ya Oke Semoga Bermanfaat ya Salam Sehat selalu Untuk semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih